Nah ini sedih ya, harusnya kita lebih lama disini Tapi ternyata gini-gini aja sih pemandangannya ya Bu ya Gue suka banget sama Maya Ming daripada, ah ini di GMC Udah sama mobil rumah tadi, udah di DP tadi Ubernya kayak gini, coba keren kan Ubernya Kalau di Jakarta Uber ini boleh juga, kita gak usah pake mobil Ayo, ayo, kebawah, ke belakang, ke belakang, ke belakang Kita katanya ada sunset disini, kita liatnya Nella mau sunset Emangnya Bali, Shay, kita liat berhasil apangkat sunsetnya Feeling saya sih gak ada redup, tapi kita tuh sebelah sana Kita liat aja, kita lagi mencari sunset di Miami Wuuuuh Hai, matahari Ini moonrise, jarang-jarang nih Belum sunset Baru-baru mau sunset Belum makin turun, turun, turun Ini mama, mama sekolah dimana sih, mama sekolah dimana Katanya belum sunset Ini mau sunset, Shay Ini mau sunset, kita lagi Sunset Sunset Sunshine Sunshine Abis tadi sunset, sekarang kita lagi menunggu kapal krusnya jemput saya sekarang Sekarang lagi dia menepi untuk menjemput grup saya kesini Lihat, bulan sudah naik di atas Berterbangan wujud saya juga Saya mau bilang apakah saya naik helikopter, apakah saya naik krusnya Kok tapi krusnya kesana ya, bukan kesini ya Kayak gimana nih? Kok bingung ya? Udah ditelepon belum nakodanya? Aku telpon, suruh jemput ke disini Tapi dia kesana makin menjauh ya Kok bukan makin mendekat, makin menjauh Coba kita foto dulu deh Saya melihat semuanya ini, kayaknya tetap lah Penilaian yang terbaik adalah, my country, Bali Kenapa? Coba, kenapa Tan? Nah ya coba kita bahas nih Coba, mama sih bilang apapun kamu bilang Lebliza, ini semua mirip Tetap Bali lebih keren Bali tuh kerennya tuh, contoh kosan ini Ini dia tuh gak, gak, gak langsung laut Yes, 7 Mama 7 Dia tidak laut, dia cuma disana, duduk makan, gak bisa denger laut, gak bisa ngeliat ombak Tapi kalau di Bali, di Vins, Lebliza dan sebagainya Itu langsung kita duduk-duduk sampai jam 9 malam, denger ombak Di W pun hotel ya Kita main kartu, apa, denger ombak, liat laut Itu gak bisa dibeli Makanya luar biasa Indonesia, Masya Allah Tuhan telah memberikan keberkaan Indonesia luar biasa Alamnya luar biasa, lautnya luar biasa Jadi kita, ya kita masih tau juga negara-negara lain seperti Miami Kan Allah suruh pergi ke mana pun selama kita bisa Ayo kita kerjakan, kita liat Tapi kita bandingkan dengan negara kita, kayaknya tetep Bali lebih the best Cuma memang udaranya, kalau di Indonesia panas dan panas sekali Hujan dan hujan sekali, nah kalau di sini kan sudah Sini panas tapi airnya oke Kemudian 2 jam setengah terbang ke New York beda lagi Dinginnya luar biasa, 2 derajat Kita ke Orlando beda lagi pakaiannya Jadi memang itulah keunikan kenapa orang ingin berpergian ke Amerika Atau ke Eropa Karena kita kan ingin merasakan hal-hal yang gak kita rasakan di Indonesia Tapi cukup paling 2 bulan, 1 bulan maksimal Kayaknya udah cinta dan kangen dengan Indonesia Dengan alamnya, dengan makanannya, dengan family-nya, dengan segala-galanya Tapi apapun yang terjadi, semua kita syukuri nikwat dari Tuhan Yang Maesha Allah di mana Miami begitu cantik juga Dengan dia tata sedemikian rupa yang daerahnya hanya sekelompok aja seperti Budapest Budapest itu begitu, hanya sekelompok sebagian wilayah aja yang bagus Keluar dari situ, berantakan Seperti Miami, begitu cantik, begitu indah, begitu keren Keluar dari area yang memang bukan padi wisata, udah berantakan Kita, kita, Naila, depan kita itu adalah Labriza dan Finn Ternyata restaurant di ujung sana Ini di sini, gimana ini coba Tadi udah disuruh cepet-cepet Mana kita bilang, Papa, ada Labriza, ada Finn Ternyata, ya mungkin kita, bener sih Bener, cuma sayangnya gak ada depan laut Emang gak ada depan laut Dan yang kedua juga, hotel kita juga lebih enak The best Nah, Ilar ya anak, ya mal, ayo Kenapa lebih enak? Karena anak-anak keluar bisa main tanpa mobil langsung ke laut Oh, di sini Ngeri Gak boleh Di sini tuh, semua pantai tuh gak boleh Ada apapun, jadi bener-bener semua sama Pantai sana sama kan, kayak gini juga kan? Sama Gak ada bedanya, iya Gak ada beda, sama Semua pantai sama Tapi lebih keren Penataannya Iya, jauh lebih keren penataannya Gak, karena memang South Beach yang mama tuh jauh lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Ini kan ujungnya South Beach Gak, untung tidak di sini nginepnya Udah bener Papa nginepnya di situ Depan mata langsung Jalanan juga aman Kemudian anak-anak bisa duduk di apa? Di rumput Amant-amant Enak Itu hotel the best Ada tempat olahraga, gymnya lagi Olahraga juga loh Pagi-pagi saya udah fitness Masa bayangin aja Di halaman umum itu ada sepeda Ada treadmill Coba hebat gak? Ada voli Oh, voli sebelah diri Eh, anak-anak-anak Ayo, kamu kamu di sini aja Angkat ya, angkat Bermalam, pamali Ayo, ayo Eh, luat-luat belam pamali Gadis-gadis Bangun, bangun, bangun Kita sekarang berada di hotel kita Park Central Hotel Yang dikelola oleh Hotel Hilton Gabriel Dan suasana enak banget Pak ya Suasana enak banget Kenapa dibilang enak? Kenapa dibilang enak? Karena depannya taman Dan pantai Dan pantai, taman dan pantai 24 jam itu gak ada sepinya di sini Iya Orang berkeliaran jalan, kafe nya Sampai jam 3 pagi Kemudian orang olahraga jam 5 Sampai sekarang masih olahraga Pak ya Di sini pusat keramaian daripada Miami itu adalah di Miami Beach Ada keunikannya ini Ada unik Pak Kalau di Bali ada tempat olahraga di pantai Tapi tidak menempatkan seperti ini Nah ini coba bayangin Di pantai Dilepas, ditaruh ini barang-barang Sepertinya kena hujan Kena panas Dia gak takut rusak Coba Jadi free Untuk semua orang bisa pakai Wow Contoh yoga Ini iya suatu yang nanya Gak ada kan Kita di sini Indonesia seperti ini Harusnya ada yang berani menerok Jadi sponsor dari alat olahraga Harus sponsori untuk taruh seperti ini Gitu Ini kan menaik banget Sehingga orang bisa gunakan Coba bayangin gak Ini kayak gini Ini kayak gini Ini kayak di prepare Seperti ini Seperti gak kena pasir Bisa olahraga Tepatnya lagi olahraga Tepatnya lagi Tepatnya lagi Tepatnya lagi Coba ini Ini favoritainya Pada alat ini Ini lagi kepengen banget Dan ini Ini Lihat tuh Wuuuuh Tuh sumur Papa tuh, Pak Makanya badan yang laki-lakinya bagus, Pak Lihat, Pak, kuat juga dia, Pak Cuma memang mereka makanannya kadang-kadang Makanannya terlalu banyak Seperti pizza, jangkut-jangkut Jadi akhirnya kalau mereka yang mau suaraga Bagus, lumayan gugi banget Intro Ini makan hotel, cafe, semua Kramen disini Hampir jam 3, 4 tadi baru stop mereka Jadi ya nggak ada sepinya Ini tepat, kita pilih Pak Fadil stop pilih hotelnya tepat-tepat sekali tuh liat tuh liat keren lho mereka selalu di poli semua dari malem pun mereka ada yang olahraga loh jangan salah pokoknya saya kan di kamarnya kan di situ kan di kondisi yang terbuka tuh itu kamar saya kacanya itu saya lihatin terus aktiviti-aktiviti mereka tuh mereka main poli tuh turis makin nyaman kita pun makin nyaman kan makin enakan cuma ini kan enaknya enggak panas tapi anginnya oke dingin gitu suasana mereka tidur main poli main bola keren banget ya mereka nikmatin banget apa suasana alamnya wuuh jadi guys kayaknya kita kurang cuma 4 hari eh 5 hari disini kayaknya 10 hari pun kita betah karena ya begini kan suasananya jadi ya enak banget dan kayaknya kepingin lagi ke sini insya Allah rezeki sehat mungkin lebih lama kita di Miami bisa sampai 10 hari karena enggak bosan ada aja tempat permainan kita yang kita bisa main live mereka lihat wuuh menikmati alam kayaknya kita nggak dianggapin mereka olahraga full olahraga baik di laut walaupun di pantai ngejemur voli olahraga tuh liat tuh sambil bawa speaker bagi speaker joget joget gitu ya inilah suasananya yang lucunya mereka sore udah mulai dan persiapan cafe lunch ada yang kepap ada yang disco ada yang segala macem disini lepas masker karena mereka disuntik Pfizer saya pun disuntik tambahan dan mataharinya enak akhirnya enak tanya bilang mama matanya kenceng enggak mama suka kenapa karena bentar lagi kita seminggu lagi akan kita akan rasakan dingin kembali kita akan ke LA dan kita akan ke Vegas cukup lumayan dinginnya tiba-tiba tidak sedingin New York tapi tetep dingin jadi guys orang yang punya berzace ini dia yang menemui berzace namanya itu itu Gianni berzace dia dibunuh oleh si Andrew Cunan nggak tahu gara-gara apa sampai sekarang nggak tahu gara-gara apa dibunuh headshot kalau nggak salah setelah di depan rumahnya percise kan? di depan rumahnya percise kita lihat kan ya di depan percise rumahnya ini kayaknya tempat LGBT baik pelayan maupun yang dance itu kayaknya juga seperti itu lah dan mereka kalau ada joget-joget mereka kasih uang tapi perdamaそれでは ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!